Dari ubun-ubun turun ke tabung bawah itu kita menambang energi atau mengalirkan energi E6, E5, E4, E3, E2 agar masuk ke tabung bawah. Itu hanya dibayangkan saja, atau bagaimana? Contoh konkretnya dari bawah itu kan kita tidak tahu kayak apa. Itu hanya dirasakan, dibayangkan, atau bagaimana itu Pak Kut? Ketika mulai dari bawah, dari tabung bawah, sampai naik ke ubun-ubun, terus sebaliknya dari atas sampai ke bawah ke tabung lagi. Itu kayak batin kita itu untuk dimasukkan ke tabung bawah. Ketika kita duduk, yang katanya Pak Kut tadi itu batin, ya batin itu hanya cukup istilahnya dirasakan, atau apa, kan itu susah untuk dijelaskan. Kalau ini masalah kita menarik dari tabung bawah ke atas kan, kesadaran. Itu kesadaran itu kita memantau saja, mengamati, merasakan, atau berimajinasi, membuat visualisasi tertentu dengan istilahnya tadi. Ada energi atau kesadaran itu dari bawah dinaikkan ke atas. Mungkin tadi bisa dijelaskan dengan Pak Kut tentang tiga metode itu yang untuk mengisi tabung itu, yang di ujung sum-sum tuan belakang itu. Jadi saya mengatakan sepengetahuan saya itu ada tiga, karena saya tidak tahu persis bahwa nanti ada cara yang lain, tapi yang selama ini saya tangkap dari sumber, dari yang Maharsipa Mungkas itu, itu baru tiga ini. Yaitu yang satu, itu dengan perenungan. Jadi, renungan itu ditujukan ke siapa? Jadi, kita itu, kiblatnya itu adalah ke sukma. Nah, padahal kita bisa ketemu sukma, itu kalau kita bisa mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa menjadi KR6. Nah, karena kendaraan itu bisa aktif oleh energi, sehingga jiwa atau sukma ini, dia akan menyumbangkan energi yang dimiliki, kemudian dialirkan menuju ke tabung bawah. Nah, tetapi mestinya perenungan ini akan menyentuh partikel batin yang paling rendah. Tidak mungkin juga kita itu langsung perenungan bisa ke sana. Seperti kalau kita itu mau melakukan perjalanan jauh, mestinya yang kita lewati itu adalah wilayah yang dekat dulu, yang bisa kita capai itu adalah wilayah-wilayah yang dekat semakin jauh dan semakin jauh. Dalam hal ini wilayah kedua, ketiga, seterusnya. Demikian juga, iya. Untuk perenungan ini, itu tergantung dari kekuatan perenungan. Kalau perenungan itu kekuatannya lemah, mestinya yang tersentuh itu adalah wilayah-wilayah yang dekat. Karena raga itu ada di wilayah satu, mestinya perenungan itu akan menyentuh wilayah dua, kalau mungkin lebih kuat, wilayah tiga, dan seterusnya. Nah, kalau yang tersentuh getaran oleh perenungan itu adalah wilayah dua atau partikel dua, maka partikel dua itu nantinya akan menyumbangkan E2-nya, kemudian dialirkan menuju tabung bawah, dan seterusnya. Sebelum meninjak ke yang metode kedua, perenungan ini contoh konkretnya kayak apa? Dari hal yang istilahnya mau direnungkan itu seperti apa? Merenungkan nasib kita, merenungkan apa? Perenungan itu hanya kiblat atau titik fokus perenungan itu adalah sukma. Dan keinginan kita itu kepengen ketemu sukma. Oh, jadi diniatkan untuk ingin ketemu sukma. Iya, untuk kita merenungkan sukma, kita kepengen mendapatkan sesuatu yang lain kan, nggak mungkin. Karena kita, tujuan kita adalah menambang energi yang berada di wilayah batin untuk menghidupkan KR. Sehingga mestinya kita merenungkan itu kiblatnya adalah sukma. Nah, kita kepengen ketemu sukma. Nah, untuk ketemu sukma, sarananya itu adalah kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di ujung susun tulang ekor. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa partikel-partikel yang tersentuh oleh getaran perenungan ini, mereka akan menyumbangkan energi. Dari tabung bawah atau tabung yang ada di pangkal al-vital ini dengan wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6, itu seperti bejana berhubungan. Nanti kalau E2 yang ada di wilayah 2 itu sudah mengalir ke tabung bawah, maka akan ada ruang kosong, sehingga E3 nanti akan mengisi, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau perenungan kita itu bisa menyentuh sampai pada sukma, maka E6 pun juga akan masuk, mengalir, masuk ke tabung bawah. Terus indikator apa nanti yang dirasakan seseorang itu ketika mungkin energi 2-nya sudah berjalan dengan baik, bisa mengisi ke tabung, atau mungkin yang E3-nya bisa berjalan baik, bisa mengisi tabung itu. Indikatornya kayak apa? Apa yang mungkin bisa dirasakan? Pertanyaan yang bagus ini, karena dulu saya menggali pertanyaan dari peserta yang hadir di pertemuan Pak Guyupan. Jadi kami, Pak Guyupan kami itu kan melakukan pertemuan itu setiap 2 bulan sekali. Saya selalu ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa menjawab. Karena kalau saya ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab, mestinya pertanyaan ini akan saya bawa ke sumber, dan akan saya tanyakan ke sumber. Sehingga nanti jawaban dari sumber itu merupakan pengetahuan baru bagi saya. Nah, dulu juga pernah ada pertanyaan seperti ini. Makanya untuk Mas Indra, untuk ukuran, karena baru sekali, mungkin ya dua kali, tapi tentang ilmu ini kan baru sekali ini. Mas Dedi sudah menanyakan pertanyaan yang saya anggap itu pertanyaan yang bagus ya. Indikator yang bisa kita rasakan. Kalau di dalam tabung bawah itu sudah terisi E2, maka di saat kita melakukan perenungan, mestinya yang terkena getaran paling awal adalah tabung bawah. Nah, karena tabung bawah itu berada di wilayah satu, ada di raga kita. Maka, E2 yang berada di tabung bawah ini, oleh getaran perenungan kita ini, dia akan memancarkan cahayanya. Cahayanya apa maksudnya? Hitam. Hitam. Maka, nanti akan muncul cahaya hitam menyelimuti tubuh kita. Dan secara mata itu akan... Kasat mata. Kasat mata. Itu bisa terlihat oleh diri kita sendiri, atau orang lain yang melihat? Diri kita bisa melihat, orang lain juga bisa melihat. Sesuatu cahaya itu di luar badan kita, misalnya di depan kita, atau jadi satu sama tubuh kita? Nanti ini akan memancarkan, akan menyelimuti lingkungan kita. Makanya, kalau... Seperti aura gitu. Betul, iya. Makanya, diistilahkan bahwa raga itu adalah leng, atau lubang, itu ya. Banyak. Jadi, raga itu diibaratkan leng, atau lubang. Kemudian, sedulur papat, dan sukma, itu adalah kodok. jadi kodok, jadi kodok, ireng, abang, kuning, putih, dan kodok sejati, sukma itu, itu berada di dalam raga kita. Tetapi, di saat raga itu dalam bahaya, maka kodok, kodok, ngemuli, lengi. Kodok, ireng pun, sanggup untuk, ngemuli, lengi. Pada waktu siang hari, kita, mengaktifkan, sedulur ireng, maka, sedulur ireng, bisa menyelimuti raga kita. Siang hari, tidak kelihatan, karena, yang ada adalah, gelap, cahaya hitam. Itu yang satu ya mas, berarti perenungan. Kemudian yang kedua, itu, tangis. Tangis yang hati. Tangis yang hati, butuh ketemu sukma. Nah, ini, akan menumbuhkan, daya tarik raga, terhadap, energi, energi batin. Sehingga, E2 sampai E6 itu nanti, akan bisa, ketarik oleh tangis yang hati itu, dan, masuk, mengisi tabung, bawah. Kemudian yang ketiga, itu, pernapasan, pingala sakti. Eh, pernapasan pingala. Pernapasan pingala. Pingala, ya. Jadi, pernapasan pingala, itu, pada saat kita, mengiru budara, menarik nafas, gerakan kesadaran kita, dari, tabung bawah, ke atas, menuju ubun-ubun. Pada saat kita, menghembuskan nafas, itu, gerakan itu, dari ubun-ubun, turun ke bawah, turun ke bawah, tabung bawah. Saya ilustrasikan. Iya. Ini adalah, proses penambangan energi, ada di metafisik. Kalau, di dalam kehidupan real, sehari-hari, seperti kalau kita, kita punya, kendaraan, yang berada di rumah, tetapi kosong energi. Nah, kita akan berusaha untuk, kan kendaraan, tidak mungkin bisa kita pakai ya. Kita akan menambang, energi, maksudnya kita beli bensin, katalah ke pom bensin. Maka kita, setarnya, kita berangkat dari rumah, kemudian kita menuju ke, pom bensin. Nah, di sana kita beli bensin, kemudian kita bawa pulang. Dari pom bensin, kemudian kita pulang. Nah, kita kan ini menambang energi, seperti itu. Sama saja seperti tadi. Jadi, kita melakukan, pernapasan pinggala, dengan cara, tarikan nafas, itu, gerakan kesadaran kita, kita menuju ubun-ubun, kemudian pada saat kita, mengembuskan nafas, itu gerakan kesadaran kita, dari ubun-ubun, menuju ke tabung balak. Dari ubun-ubun, turun, ke tabung bawah, itu kita menambang energi, atau mengalirkan energi, E6, E5, E4, E3, E2, agar masuk ke, tabung bawah. Itu hanya dibayangkan saja, di, atau bagaimana, contoh konkretnya, dari bawah itu, kan kita tidak tahu, kayak apa, itu hanya dirasakan, dibayangkan, atau bagaimana itu Pak God? Ketika mulai dari bawah, dari tabung bawah, sampai naik ke ubun-ubun, terus sebaliknya, dari atas, sampai ke bawah, ke tabung lagi, itu kayak apa? kita secara, gerakan seperti itu Mas, secara gerakan, waktu bernafas kan, tetapi secara, tujuan, bahwa kita itu kan, menambang energi, yang ada di wilayah, 6, 5, 4, 3, 2, 1, untuk mengisi tabung bawah. Nah, gerakan kesadaran kita itu, ya sama saja, seperti kalau kita itu, menambang energi, yang ada di, wilayah 6, 5, 4, 3, 2, 1, wilayah 6, 5, 4, 3, 2, itu, kita menarik energi, yang ada di situ, untuk dimasukkan, ke dalam, tabung bawah. Itu, cukup kita bahas, batin, jadi tidak perlu kita, sambil bicara, atau kita, sambil, membayangkan, tetapi, batin kita itu, menarik energi situ. Hanya batin saja yang bermain di situ. Batin kita. Ketika, ketika mulai kita menarik nafas, kan dari bawah. Ketika menarik, dari bawah, sampai ke atas, ketika kita mengeluarkan nafas, bukan menarik dari bawah, mas. Tidak, maksud saya kan, dari tabung bawah kan naik, itu. Ya, kesadaran kita. kesadaran kita. Terus, baliknya ketika mengeluarkan nafas, dari atas ke, turun ke bawah lagi. Itu hanya batin saja. Iya. Konkretnya batin itu, yang dibatin apanya? Ya, kita kan, tidak mungkin ya, kita melakukan dengan fisik ya. Kemudian, energi yang ada di, yang dimiliki oleh syukma, yang berada di ubun-ubunnya, kita ambil secara fisik, pakai tangan, kemudian kita ambil. Betul, betul, betul. Itu kan, bisa kita lakukan dengan batin, batin kita itu, menarik energi yang ada, ditarik untuk dimasukkan ke tabung bawah. Dengan kita lakukan pernafasan pinggala. Pernapasan pinggala dengan, saat kita melakukan tarikan nafas, gerakan kesadaran itu, dari tabung bawah, itu menuju ke ubun-ubun. Kemudian, saat mengembuskan nafas, gerakan kesadaran ini, dari ubun-ubun, ini menuju ke tabung bawah, ini menarik energi yang ada di wilayah-wilayah batin kita itu, untuk dimasukkan ke tabung bawah. Ketika kita duduk, yang katanya Pak Gun tadi itu batin, ya batin itu hanya cukup istilahnya dirasakan, atau apa, kan itu susah untuk dijelaskan, kalau ini masalah kita menarik, dari tabung bawah ke atas, kesadaran itu, kita memantau saja, mengamati, merasakan, atau berimajinasi, membuat visualisasi tertentu, dengan istilahnya tadi, ada energi, atau kesadaran itu, dari bawah, dinaikkan ke atas. Yap, sama seperti, dengan mengatakan bahwa, ini sulit ya, sama saja, untuk menjelaskan pun juga sulit, karena ini, adalah, metafisik ya, bukan fisik, kalau fisik jelas, karena metafisik, ya mestinya kita berusaha untuk, cerdas secara spiritual, jadi, kecerdasan spiritual, memang, orang yang memiliki kecerdasan intelektual, bahkan, seorang profesor, dokter pun, itu sulit untuk bisa memahami seperti, tetapi, nanti kalau sudah memiliki, kesadaran, kecerdasan spiritual, maka ini akan bisa, kita rasakan, apa yang dimaksud dengan, seperti itu, memang di dalam buku, hanya dijelaskan bahwa, untuk menambang energi, yang ada di, wilayah batin, itu dengan, pernapasan pinggalan, kemudian disebutkan, saat, penarikan nafas, gerakan, dari, tabung bawah, menuju ke, ubun-ubun, saat, menghembuskan nafas, gerakan dari ubun-ubun, menuju, tabung bawah, itu hanya ditulis seperti itu, di dalam buku, kemudian, kita, dengan menggunakan, kecerdasan spiritual kita, kita dengan nalar kita, dan nalar spiritual kita, itu, kita, gerakan itu, ibaratnya seperti, kalau kita itu, menambang, energi, dengan kita membeli, bahan bakar, menuju, pom bensin, kita, datang, dari rumah, ke pom bensin, kemudian, di sana kita beli, itu jelas, itu jelas, fisik, itu jelas, betul, kemudian, kalau kita menambangnya, ketika, memasuki wilayah, E2, kita kan menambang E2, dan seterusnya, E3, dan seterusnya, itu, mengaksesnya kayak apa, gitu loh, maksud saya, mungkin, nanti, saya jelaskan, meditasi itu, seperti apa ya mas, itu kan, pernafasan pinggala itu adalah, meditasi ya, jadi, meditasi itu, definisi yang benar, menurut ilmu Jawa Kasamponan adalah, pemusatan kesadaran menuju ke dalam, pemusatan kesadaran menuju ke dalam, berarti, banyak orang itu yang meditasi itu, kesadarannya itu keluar, sehingga bisa ketemu, pangeran Sambernyowo, ketemu Gajah Mada, ketemu, roh-roh siapapun, itu dia, merasa berhasil, padahal, itu, mungkin di, di, dalam kehidupan Madiyo kita, itu bisa membantu, kehidupan Madiyo kita, tetapi, untuk, kepentingan Wasono, nol, tidak ada gunanya, makanya, kalau Jawa Kasamponan itu, utama adalah kepentingan Wasono, tetapi, kita tidak mengabekan, kepentingan Madiyo, sehingga, untuk, bisa dua-duanya, mestinya kita, meditasi itu adalah, ditujukan, atau kibratnya adalah, ke Sokma, ke dalam, karena raga ini adalah kulit terluar, ibarat atom, itu, inti atom itu adalah, Sokma, kemudian, dibungkus oleh, beberapa kulit, yaitu, kulit, sedulur putih, sedulur kuning, sedulur, artikel-artikel, atau yang sedulur ireng, kemudian kulit terluar itu adalah, raga ini, nah, jadi, meditasi itu adalah, pemusatan kesadaran, menuju, ke dalam, ke dalam, ke Sokma, ketika membahas tadi itu, tentang pernafasan pinggara sakti, ini kan ada pernafasannya, berarti mungkin ada tekniknya, sekian detik, nanti kita, ngambil nafas, terus, kita mengeluarkan, itu kan ada, biasa teknik-teknik seperti itu, ya, nanti kalau kita membahas tentang, meditasi, nanti jeneng bisa, menyimpulkan sendiri ya, jadi, ya nanti kalau Anus, saya bantu, tapi, ini dengan, mau saya lanjutkan, dengan harapan, jeneng nanti bisa, mengambil sebuah kesimpulan, karena meditasi itu, itu bukan hanya kita itu, melakukan, tarikan nafas, dengan sebuah gerakan-gerakan seperti tadi, tetapi, sebetulnya itu adalah, pada sebuah tujuan, bukan hanya syariatnya saja, tetapi, tujuan yang hendak kita capai, ya, meditasi itu seperti, pelari estafet, mas, jadi, pelari estafet itu, pemainnya itu kan, lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya, nah, tetapi, disini kita bicara tentang meditasi, itu pemainnya itu ada dua, mas, pelari pertama, itu adalah kesadaran fisik, kemudian, pelari kedua, itu kesadaran batin, dari star, star kita memulai, itu mesti diawali, oleh kesadaran fisik, karena kita mau, menambang energi yang ada di, wilayah batin, itu kan, didasari, atas kesadaran fisik, dan kita melakukan meditasi, padahal meditasi itu seperti, pelari estafet, perlombaan lari estafet, pelari pertama, itu, berada di awal, atau star itu, dia berada di garis star, diawali dari garis star, kemudian, dia melakukan, gerakan lari, artinya, pelari pertama itu, on, itu ya, ya kan, jadi, dia lari itu kan on, sementara, pelari kedua, dia off, ada di titik pertemuannya nanti, ya, pelari pertama on, kemudian, setelah sampai pada titik pertemuan, dengan pelari kedua, pelari pertama off, kemudian, tongkat estafet, itu kan, diserahkan ke, pelari kedua, kemudian, dilanjutkan oleh, pelari kedua, dia mulai lari, karena dia sudah menerima, tongkat estafet dari pelari pertama, dia melanjutkan lari, untuk menuju, garis finish, ya, artinya, orang meditasi itu, itu, diawali dengan, sebuah kesadaran fisik, tetapi, kita berusaha, untuk, masuk, ke dalam, kesadaran batin, di saat, kesadaran fisik itu, on, maka, kesadaran batin itu, off, kemudian, kita berusaha, untuk, meng-off, kan, kesadaran fisik ini, dengan cara, pelari pertama, mencapai pada, pelari kedua, yang menunggu, di titik tunggu ini, nah, setelah sampai situ, kesadaran, fisik itu, off, kemudian, kita, membangkitkan, kesadaran batin, jadi, kesadaran batin yang, on, untuk, mencapai, titik finish, nah, titik finishnya itu apa? ya, itu tadi, kalau kita menambang energi, ya, kita menambang, energi batin ini, selamat menikmati,